Hai Assalamualaikum semuanya hari ini kita akan membuat teks berjalan di Google site seperti ini kurang dari satu menit dan hari ini kita bekerjasama dengan web.site yang dikelola oleh saya sendiri jadi saya bekerjasama dengan diri sendiri apaan langsung saja ke tutorialnya tapi sebelumnya jangan lupa like komen dan subscribe agar tidak ketinggalan video yang insyaallah bermanfaat lainnya Terima kasih pertama siapkan lembar kerja Google site kemudian buka tab baru dan ketik ngeweb.site selanjutnya setelah di web.site silakan klik embed google.site kita tunggu kemudian pilih yang cara membuat tulisan bergerak atau lebih mudahnya silakan teman-teman klik link yang ada di deskripsi di dalam video ini kemudian geser kebawah di ngeweb.site ada dua tipe teks berjalan yang pertama adalah default yang kedua adalah custom kita coba yang pertama dulu kita tulis teks berjalannya di sini selanjutnya perbedaan antara default dan custom kalau default kita tidak bisa mengatur jenis huruf warna tebal dan lain sebagainya tapi kalau custom kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita bila sudah selesai silakan klik generate kode lalu klik copy kembali ke Google site kemudian klik sematkan di menu sisipkan kemudian klik sematkan kode dan copy kode tadi ke sini dan klik berikutnya maka otomatis teks berjalannya akan selesai bila sudah berhasil silakan atur sesuai keinginan teman-teman semuanya baik kembali ke web.site sekarang kita akan mencoba yang custom baik selanjutnya kita bisa tulis teksnya teks berjalannya disini kemudian kita pilih fontnya atau kalau kita tuliskan fontnya disini kita tulis arial aja kemudian ukuran fontnya atur tebalnya kalau 400 itu normal kalau 700 itu tebal Bapak Ibu bisa menambah atau mengurangi kemudian klik kode warna Bapak Ibu bisa mencarinya bisa mencarinya di internet banyak sekali yang menyediakan kode-kode warna kita cari langsung kita ingin memberi warna biru kita copy kodenya CTRL C kemudian kita copy kan disini kemudian arah pergerakan kita buat dari kiri dan terakhir kecepatannya kita tulis part kita generate lagi kemudian kita copy selanjutnya kita kembali ke Google site kita sematkan lagi kita sematkan kode lagi kita kita pastikan disini kemudian klik berikutnya maka selesai otomatis teks berjalannya sudah jadi dan sesuai dengan apa yang kita tulis tadi warnanya biru tebal kemudian fontnya juga menggunakan arial mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati